Berbicara tentang waris itu emang berat Dan ini langkah-langkah untuk mengurusi sertifikat waris Simak terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Tetetan Gati Adib Kali ini saya akan membahas tentang waris Dari sertifikat maupun cara pengurusannya seperti apa Beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan tentang Gimana cara mengurus sertifikat tentang waris Tentang pembagian waris Cuman saya akan membahas Hanya akan membahas tentang Bagaimana cara mengurus sertifikat waris Yang belum diatasnamakan atau belum disertifikatkan Tapi PBB-nya sudah ada Nah sebelum langkah selanjutnya Terlebih dahulu saya minta untuk subscribe dulu Subscribe dulu Pencet loncengnya Anda adalah orang pertama yang akan mendapatkan informasi tentang properti Saya bukan ahli tentang legalitas waris ya Atau saya bukan ahli dalam bidang legalitas lahan ya Atau sertifikat enggak Cuman kebetulan beberapa kali pertanyaan dalam Youtube saya Itu yang selalu menanyakan tentang Gimana sih bang kalau kita mengurusi sertifikat waris Apakah waris itu bisa dijual belikan Atau banyaklah banyak pertanyaan yang selalu ada di channel saya Jadi kali ini saya akan membahas Dan kebetulan saya pernah mengurusi secara langsung Saya pernah mengurusi bahwa saya dapat waris Dan akhirnya saya urusin semuanya dari nol Yaitu yang pertama kita sepakat dulu Yang pertama adalah kita sepakat dulu sama keluarga Ketika kita sepakat dulu sama warga Keluarga bahwa Pembagian warisnya ini seperti apa Kalau sudah ada SPPTPBB-nya Berarti secara otomatis sama orang tua Pembagi waris sudah dibagi-bagi Untuk pembagian berapa Berapa jumlah ukurannya yang kita didapatkan Nah dari masing-masing ini ketika sudah ada kesepakatan semuanya Maka kita wajib untuk membuat sertifikat Seperti apa langkahnya Yang jelas yang pertama adalah Kita harus minta surat pengantar ke desa Setelah kita membuat surat kesepakatan Surat waris Nah dari itu kita datang ke desa Kita meminta surat pengantar Tapi sebelum ke desa Kita wajib dulu melalui RT Kita minta surat pengantar ke RT Dengan melengkapi data yang pertama Yaitu fotokopi KTP Fotokopi KK Fotokopi surat nikah ya Dan surat pengantar ini Untuk meminta Atau mengisi surat keterangan waris Jadi sebelum kita datang ke desa Kita harus minta surat pengantar dulu Ke RT dan RW Untuk melengkapi Surat keterangan waris Atau SKW Yaitu surat keterangan waris Kita minta surat pengantar Surat keterangan waris itu adalah di desa Karena di desa itu sudah memiliki semua kronologi Pihak desa nanti akan membukakan kronologinya Apakah betul ahli warisnya dari Lahan ini adalah si A, si B, si C Nanti akan didatangin semua Dan akan didata Dan pastinya di desa sudah terdaftar Bahwa tanah ini atau obyek ini Ahli warisnya siapa, siapa, siapa Nah dari situ akan dibuatkan surat keterangan Dimana surat keterangan ini Akan kita bawa ke kecamatan Nah setelah kelurahan sudah mengeluarkan Surat keterangan waris tersebut Pastinya kita akan diarahkan ke kecamatan Di kecamatan kita akan mengajukan Yang namanya surat fatwa waris namanya Di kecamatan sudah ada blankonya Sudah ada formnya Jadi kita tinggal mengisi Kelengkapan berdasarkan surat keterangan dari desa Ketika kita mengurus itu Screening pertama yaitu ada di desa Desa akan melihat apakah ahli waris ini benar atau enggak Itu berdasarkan dari buku kronologi Dan surat keterangan Ketika surat keterangan ada Dan kita juga dari keluarga juga sudah membawa surat keterangan waris Dari keluarga ketentuan-ketentuannya Sehingga desa akan mengeluarkan surat itu Ketika desa sudah mengeluarkan surat itu lengkap dengan syaratnya Seperti fotokopi KTP, fotokopi KK, surat nikah Dan semuanya perseratan yang ada Langsung kita bawa ke kecamatan Di kecamatan kita akan mendapatkan belanggo yang namanya fatwa waris Dimana itu dikeluarkan menyesuaikan dengan surat keterangan yang dari desa Kita isi semuanya, kelengkapannya Nanti akan ada beberapa syarat Dan itu akan mengikuti Saya tidak akan menyebutkan satu persatu Berapa saja syaratnya yang pasti Nanti di kecamatan akan dikasih belanggo dan beberapa perseratan Nah ketika sudah mendapatkan surat keterangan tersebut Ketolongan fatwa waris dari kelurahan maut dan kecamatan Maka berlanjutlah kita mengurusnya ke BPN Badan Pertanahan Negara Di BPN kita akan mendaftarkan Mendaftarkan surat itu Sehingga kita bisa langsung Bisa langsung untuk mengikut aturan dari BPN Apakah itu nanti langsung di Apa namanya Bikin sertifikat atau apa Itu menyesuaikan Yang pasti surat keterangan Baik itu ketika kita mau bikin sertifikat Atau mau balik nama Sertifikat dari waris Itu juga semua sama syaratnya Dan ketika sampai BPN Kita akan mengisi belanggo Kalau kita langsung mau bikin sertifikatnya Sudah otomatis kita Syarat itu akan diajukan Dan dia akan plotting Nanti plotting ada pengecekan Dari BPN juga pasti akan pengecekan Semuanya Baik itu mau sertifikat pertama Atau baru dibikin sertifikat Atau mau balik nama Semua akan dicek dari BPN Dan BPN menyesuaikan dengan pengajuan Ketika dari BPN nanti sudah ada tim sendiri Untuk mengukur Kita tinggal tunggu saja Berarti itu sudah ready Atau sudah proses Yang akan saya lanjutkan sekarang adalah Apa saja syarat untuk balik nama Sertifikat dari waris ke kita Syaratnya adalah Yang pertama Mengisi formulir permohonan balik nama Jadi kita juga akan mengisi beberapa data Di mana data itu diisi dengan data nama kita Untuk menjadi syarat utama Untuk balik nama waris Contoh mungkin dulu atas nama ibu saya Terus akan diganti atas nama saya Itu yang sudah pernah saya lakukan Ini yang pertama Yang kedua Fotokopi KTP Pemohon Atau seluruh Ahli waris Jadi ketika lahan itu Atau waris ini akan dipecah jadi tiga Atau dibagi menjadi tiga Dulu saya Kakak saya Kakak saya lagi Berarti kakak saya dua Dan saya Itu secara otomatis Kita menyodorkan Semua syarat-syarat itu Kelengkapannya Berarti ada fotokopi KTP Kakak saya Yang pertama Dan ada fotokopi kakak saya Yang kedua Dan saya Nah jadi Kita harus melengkapkan Yang ketiga Fotokopi kakak Semuanya Fotokopi kakak semuanya Harus ada Kita setelah otomatis Kita akan mengurus semuanya Baik itu untuk membuatan Sertifikat pertama Atau kita membalik Nama Balik nama sertifikat Dari waris Dari orang tua lah ya Menjadi nama kita Yang sudah pecah nanti Selanjutnya Yaitu Pembayaran SPPT PBB Terakhir kali Nah itu jangan sampai terlambat Sebelum kita mengajukan Kalau kita baru punyanya SPPT PBB Maka itu harus dilengkapi Dengan kita membayar dulu BBB Pengeluaran terakhir Atau BBB terakhir Selanjutnya Di BPHTP Yaitu Pacak Iya kan Kalau untuk masalah pacak Kita bisa konsultasikan langsung Ke BPN langsung Atau Kalau kita tidak mau ribet Ya kita datang langsung Ke notaris Untuk pengurusan itu Sehingga Semua akan berjalan Sesuai dengan aturan yang ada Walaupun Biasanya kalau waris Itu Ahli waris Itu tidak terkena pajak Tapi Tetap untuk antisipasi Bahwa Kita harus Sesuai dengan Anjuran Atau aturan Yang ada di Pemerintah Kalau saya mengurus sendiri Mereka lama Dan kebetulan Waktu itu Baru Sedikit kerjaan Jadi saya bisa mengurus sendiri Ya lumayan lama lah Jadi Kita Kita sekitar Sekitar 6 bulanan Atau sampai 9 bulan Satu tahun lah Setelah Sertifikat itu jadi Ada nilai kepuasan sendiri Ketika saya mengurus sendiri Memang ada waktu Dan Apakah Semua ini tidak bisa diuruskan oleh Notaris Sangat bisa sekali Mengajak Biayanya ya Akan ada BN Dan kita Tidak akan seribat ini Tidak akan antri lama Tidak akan Mengenai biaya Nah ini Mengenai biaya Biaya dan waktu Pembutan balik nama Ya Nanti sudah saya jelaskan bahwa Biayanya Tidak se Akan tidak sebanyak Ketika kita Minta tolong Pihak ketiga Atau notaris ya Kalau kita urus sendiri Dan berapa lamanya Kurang lebih Sekitar 6 bulan Sampai 9 bulan Gantung Teriannya Seperti itu aja gambarannya Yang masih Ada yang kurang lengkap Silahkan lengkapin Tolong komentar Karena ini hanya pengalaman pribadi saya Saya bukan ahli legalitas Saya hanya seorang Aku bisnis properti Ini orang properti Baik itu agen properti Maupun Per-properti Itu wajib mengetahui Poin-poin ini Tidak sekali pertanyaan Apakah Tahan yang Ada sertifikat Dijual Dan menjawab Sangat bisa sekali Tunggu Kolaborasi Antara saya Dengan Pak Nyuman Di konten ngopi Ngobrol properti Ini akan saya Bahas sampai detil Sama tim ahlinya Oke gitu aja Terima kasih yang sudah menonton Terima kasih yang sudah subscribe Semoga video ini Bermanfaat Dan membawa inspirasi Kedepan Sebelum saya tutup Menjalankan ibadah puasa Social distancing Hati-hati Harus jaga kesehatan kita Masing-masing Virus corona itu Sangat jahat sekali Mari kita berdoa Semoga virus corona Segera lenyap Dari dunia Indonesia See you next Bye Bye Bye